Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banten mencatat lebih dari 2.000 rumah rusak akibat gempa bumi berkuatan 6,6 yang terjadi di wilayah Pandegelang pada Jumat 14 Januari lalu. Selain rumah warga, gempa juga menyebabkan 44 unit sekolah, 14 puskesmas, 9 sarana ibadah, dan 4 kantor pemerintahan serta 3 tempat usaha turut mengalami kerusakan. Untuk mengetahui informasi terkini dampak gempa di Pandegelang, kita sudah terhubung dengan jurnalis media group network Sebrinal Sri Putra. Assalamualaikum, Kam Sebrinal. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat-sehat, Kang Asep? Alhamdulillah, semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana situasi di Pandegelang sekarang? Dapat kami penempatkan situasi di Pandegelang saat ini sudah kembali. Jangan normal warga yang tadinya masih ada arah kepakutan saat ini sudah berhasil dikitar seperti semula. Yang mana warga yang terdampak gempa atau rumah yang takat dikitar gempa tidak mulai membersihkan dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap rumah-rumah mereka yang rusak. Namun, untuk warga yang tidak terkenal dikitar gempa atau rumah yang tidak rusak, sudah melakukan aktivitas kembali dikitar. Selain itu, tadi pagi juga terjadi gempa dua kali, tepatnya pukul 7.25. Dengan kekuatan 5,4 kHz dengan kisip kodenat di kedalaman 10 km di barat daya Pakaya Banten. Kemudian yang kedua kalinya 3,8 kHz dengan kisip yang sama di Pakaya Banten. Namun tidak menurunkan atau tidak berdampak apa-apa karena memang setiap hari di Banten atau di Pandegelang maupun di depan, memang setiap hari terjadi gempa dan masyarakat pun juga tidak terbiasa dengan gempa-gempa sosial seperti itu. Dan saya sempat berkomunikasi dengan masyarakat Pak Dengelang sendiri bahwa gempa di bawah 5,5 kHz itu tidak memberikan dampak kepada masyarakat ataupun kelihatan rumah. Kang Asep, ini rumah-rumah yang rusak. Tadi Kang Asep bilang katanya diperbaiki. Apakah ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Pandegelang maksud saya? Sejauh itu, sejauh ini memang diharapkan masyarakat Pak Dengelang ataupun yang terdapat gempa sangat mengatakan bantuan material bangunan seperti susi, semen, dan lain-lainnya. Karena sejauh ini yang didapatkan oleh korban Jengelang hanya bantuan paket tembako, uang, dan lain sebagainya. Oh begitu. Kalau terkait dengan bangunan-bangunan perkantoran, seberapa parah Kang Asep kerusakannya? Dari beberapa parah Piliu Pak Tumun, seperti kantor, tempat ibadah, musolah, sekolah, memang saat ini masih belum ada dilakukan perbaikan. Namun untuk sekolah, saat ini beberapa sekolah diliburkan karena kondisinya memang berpapal. Selain itu, proses berbelajar-mengajar, juga sebagai sekolah diliburkan, sebagai sekolah ada yang belajar di halaman sekolah atau dibangun tenda darurat. Tadi Kang Asep ada beritanya tentang Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar, yang siswanya terpaksa belajar di luar, bahkan terguyur hujan. Pertanyaan saya adalah, kenapa pihak sekolah memaksakan diri untuk menggelar pendidikan, sementara situasinya sekolah dalam keadaan rusak dan hujan, Kang Asep? Ada kabarkah itu? Oh, tidak dipaksakan. ...belajar mengajar, namun jika itu ada tanya sekolah, pihak guru atau pihak pengajar tetap melayani dan mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah. Karena diaturan juga ditetapkan bahwa sekolah diliburkan pasca gempa atau untuknya beberapa fakultas sekolah dan hujan ini. Namun tetap, juga siswa datang ke sekolah tetap dilakukan untuk belajar-mengajar. Kang Asep, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana aktivitas ekonomi warga Pandeglang setelah gempa? Untuk saat ini, aktivitas perekonomian Pandeglang mulai dari pusat gempa, yaitu Kecematan Sumur, Padegang, Banten, Panimbang, dan 28 deta. Ya, segera pasca gempa, ya akhirnya kita tidak kembali nomor dari pasca gempa, yaitu kepatnya pada hari Sabtu Pugis tidak kembali nomor seperti biasa. Namun beberapa warga memang cepat mengulangi, terutama di warga timur, di beberapa titik pengusian. Namun saat ini tidak kembali ke rumah masing-masing dan kembalinya pada hari kemarin. Baik, Kang Asep, terima kasih atas informasinya. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih.